Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya ingin sharing tentang tata cara mengisi atau membeli USDT melalui aplikasi aset digital Yang nantinya kalau USDT sudah ada di sini, fungsinya banyak, bisa di staking, bisa di holding, bahkan untuk membeli token splitter Namun step paling pertama tentunya kita harus mengisi saldo USDT terlebih dahulu Ada dua cara, ada dengan cara peer-to-peer, peer-to-peer itu minta bantuan dari teman lain yang punya saldo di transfer ke akun aset digital kita Tapi itu kalau teman-teman punya relasi atau teman yang juga punya saldo USDT, nanti tinggal kita transfer rupiah melalui bank ke akun dia Namun cara kali ini saya akan memberikan tutor dengan melalui fitur bank ataupun virtual account Nah, langkah paling pertama tentunya kita harus masuk ke aplikasi aset digital ini terlebih dahulu Teman-teman pasti sudah download dan sudah punya ID accountnya Tinggal kita buka aplikasi aset digital Tampilan dasarnya seperti ini teman-teman ya Sekali lagi tampilannya seperti ini Saya asumsikan detik ini saya lagi nggak punya saldo USDT Masih 0, ada 0,01 sih Tapi saya asumsikan masih 0 Nah, berapa harga USDT-nya per 1 USDT untuk buy atau membeli ini senilai segini teman-teman Lihatnya di menu yang ini 15.750.000 rupiah 1 USDT Nanti kalau teman-teman mau jual atau mau withdraw atau mau mencairkan keuntungan Ini menunya di red sell, jual Nah, bukanya di sini Harga jualnya 15.250.000 rupiah Ini kalau ditanya perbedaan sama saja seperti money changer Kalau teman-teman money changer tentunya kan ada perbedaan antara harga menjual dan harga membelinya Sekali lagi ada perbedaan antara harga menjual dan harga membeli Nah, saya asumsikan kali ini saya akan membeli USDT Sebentar Menu yang akan saya klik adalah menu buy Buy ini adalah menu untuk membeli USDT Sell nanti menunya jual ya Sell ke sini Buy ke sini Ingat ya teman-teman ya Sekali lagi Untuk menu sellnya nanti ada di sini Ada di sini Kiblat harganya ada di sini Untuk buy-nya kiblat harganya ada di sini Oke Jadi saya akan klik menu buy Sip Nah Berapa USDT yang akan kita beli tinggal teman-teman klik di sini Saya asumsikan saya akan beli 60 USDT Misal contoh Maka di sini otomatis akan keluar kalkulasi ataupun perhitungannya teman-teman Bisa teman-teman lihat 60 USDT yang akan saya beli Setelah lagi 60 USDT yang akan saya beli Total harganya adalah 945.000 rupiah Ditambah biaya admin 10.000 Maka total yang harus dibayarkan Jika ingin membeli 60 USDT adalah 955.000 rupiah Nah nanti kita bisa Ulik-ulik nih misal saya pengen beli Saya pasin deh sejuta berapa ya berarti kalau sejuta 63 Nah Sejuta 2250 Saya asumsikan nih Saya misalnya nih di ATM saya atau di MBG saya ada saldo 1 juta dan saya ingin top up dengan nilai 1 juta rupiah Dan ini udah saya kalkulasi Oke Dan saya setuju dengan nilai ini Langsung step berikutnya klik beli sekarang Di atas ada ketentuan ya Sebelumnya teman-teman juga harus paham nih ketentuannya Kursnya detik ini 15.750.000 rupiah Minimal pembelian 1 USDT Pembelian akan dikenakan biaya admin sebesar 10.000 rupiah Jika sudah memahami step berikutnya adalah beli sekarang Oke kita klik beli sekarang Kita tunggu beberapa saat muncul kode seperti ini Muncul tampilan seperti ini maksudnya Nah teman-teman tinggal pilih teman-teman mau top up lewat mana Sebentar Teman-teman bisa top up Opsinya ada banyak Ada dari BCA BNI BRIVA BRI Virtual Con CIMB Niaga Dan Namun Mandiri Bahkan bisa lewat Alphamidi Alphamart Dan Indomart Jadi kalau ditanya Bisa gak beli splitter lewat Alphamart Bisa Cuma gak lewat kasir Langsung beli splitter Tapi memberikan atau menunjukkan kode virtual account Nantinya akan muncul disini Dan kita kasih ke kasir Kasir Alphamart Nomart Alphamidi Bisa juga melalui aplikasi wallet Teman-teman punya apa? Misalnya dana OVO Gopay Swapipay Bisa juga Tinggal preferensi teman-teman nyamannya yang mana Ya Kali ini saya akan beri contoh Dengan BCA virtual account Sekali lagi dengan BCA virtual account Oke Kenapa saya pakai BCA? Karena saya punya BCA Nanti teman-teman punya apa tinggal pakai aja ya Dan biasanya orang-orang yang tinggal di daerah kota itu banyak yang menggunakan BCA untuk saat ini Nah berikutnya adalah kita klik BCA Oke Saya klik BCA Saya klik lanjutkan Dan disini akan ada konfirmasi Anda akan belikan Melakukan pembelian USDT Semilai ini Dan harganya segini Sejuta 2250 perak Lanjutkan Kita tunggu Biasanya 10-15 detik ya teman-teman Saya pause dulu videonya Oke Sudah muncul Nomor virtual accountnya Jadi teman-teman tinggal copy paste Gak usah di klik ulang Salin Nah Setelah itu teman-teman bisa pergi ke aplikasi mbankingnya Nomor virtual account Anda telah disalin Oke Saya sekarang akan pergi ke mbanking Tentu cara ini tidak saya perlu untuk tutorkan Karena kita sudah paham Virtual account seperti apa Dan saya harus asumsikan teman-teman paham Setelah itu Saya akan tutup dulu sebentar Saya akan pergi ke aplikasi mbanking Nanti saldonya akan otomatis bertambah di balance Oke teman-teman Alhamdulillah Langsung masuk ya Detik itu juga Begitu saya sudah melakukan Pembayaran Sudah masuk Senilai 63 USDT Jadi saya punya 63 USDT nih Sekarang ada di saldo atau balance Account aset digital saya Nah Pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah Bagaimana cara membeli token splitter Nah Ini saya akan bikin di video berikutnya Untuk jawaban dan video ini Sekali lagi akan saya kirim kepada siapapun yang bertanya Tentang teknis Cara seputar mesin SPX ini Oke Sekali lagi Nanti kalau untuk membeli Menunya di buy Kalau untuk menjual kembali USDT ini Ya yang ini Menunya adalah Sell Untuk membeli token splitter Klik buy splitter Di konten berikutnya Saya akan berikan tutorial Membeli token splitter Ditunggu Terima kasih Berkah Terima kasih Terima kasih Terima kasih